assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to back to youtube channel sebelum kalian menonton video ini silahkan klik tombol subscribe like dan share dan kiranya bisa mendukung channel ini terus terima kasih oke welcome back to youtube channel saya mau ngasih tahu perbedaannya hardpik sorry perbedaannya hardpik dengan speeder gear hampir mirip dan jangan kira ya kebanyakan temen-temen gue melihat tulisan hardpik seperti ini itu dikiranya KW ini aslinya asli Made in Malaysia iya Made innya tuh ada di sini kelihatan enggak kelihatannya nanti gue kasih foto dan ini speeder gear ini Made in China terus lihat disini oke perbedaannya tuh signifikan tingginya beda beda tiga jari beda tiga jari dan tempat angkat sepatunya pun beda beda banget ini kita lebih di beda kita 4 jari dan ini cuma tiga jari selisihnya sedikit sih bantuan itu bagian itu sama ya kurang lebih lah sama aja ya kurang lebih lah sama aja ya karena itu beda bedanya dan sini di belakangnya kita lihat bedanya sangat beda sekali ini lebih tinggi 32 jari Hai tiga jari dan model ini seburuk cabang ini lebih baik sih kalau memang artik yang asli satu dua tiga empat cuman empat dan harga pun ada yang itu perbedaannya itu dia men apa ya bahasa bancahannya mencilang nah mencilang kalau ini langsung karet enggak ada lapisan ini kayaknya ada lapisan lagi deh bedanya dari sini enggak ada tertera oh dia kalau ini kan step 2 step 3 sama aja sih maksudnya safety kan perbedaannya dan untuk dari depan perbedaan itu ini lebih panjang yang heartache dan yang ini speeder gear lebih pendek ini lebih apa ya lebih apa ya kalau ini kan seperti kulit-kulit apa gitu kayak kulit buaya gitu potongannya kalau ini tuh kayak kulit kulit HP ya ya habis bidiknya rata kalau ini udah beraturan kalau HP enggak beraturan dan perbedaannya di depan ini kotak di depan ini kebedaannya di depan itu beda dan di bagian dalam saya lihat dan kalau aplik kita ada giniannya tuh sistem kalau ini enggak gitu ini kayak kayak dipakaiin kit banget kinclong banget tapi enggak enggak pernah gue apa-apain emang sebaru-barunya gini datang gitu kalau perbedaannya itu yang beda sebenarnya oh perbedaannya ini tuh yang terlapak disini lebih tinggi dan ini enggak terlapak ini sejajar dengan ini dan saat gue pakai pun lebih tinggi memakai hard pick daripada speeder gear dan kalau hard pick itu ukurannya ada disini tuh dan mereknya itu ada di sini Made innya di sebelah sini sebelah sini lalu nya speeder gear itu Made innya di dalam sepatunya tadi dan ukurannya pun kayak gini tuh 440 bedanya bedanya gini doang dan untuk safety sih enggak standar sih speeder gear ya bagus lah dan untuk kualitas ya ya menurut gue kalau ini dalamnya enak dalamnya enak banget lembut tidak seperti hard pick hard pick ini kasar dan jika kalian tidak memakai sepatu mata kaki kalian akan absmult auto lingsak nah ini perbedaannya itu aja sih sebelumnya untuk segi kenyamanan kalau dipakai untuk segi nyaman di kulit itu sebenarnya enak pakai speeder gear karena bahannya lembut lembut banget ya nggak tahu ya kalau udah kenamannya belum pernah dicoba terus kalau yang ini ini agak kasar cuman posisi kita itu lebih tinggi daripada memakain speeder gear karena ya penyakitnya itu lebih tinggi ya menurut gue sih saran gue kalau kalian mempunyai budget yang ya sekitaran 800 harganya kurang lebih ini dibanderol harganya 800 ribu baru dan ini untuk di Shopee saya cek ini harga barunya 800 ribu jupiah tapi ya tergantung kalian lah namun harga aslinya itu sekitarnya saya lihat di website itu sekitaran 3 juta ya mungkin karena karena jadi ada barang murah itu ya barang-barang yang dijualin oleh damker-dampker binas dikirannya kayaknya gitu sih dan semuanya keduanya sama-sama safety dan recommended untuk dipakai oke lebih baik daripada tidak menggunakannya sama sekali oke dan dari bawah pun tidak kelihatan juga tuh kan kalian pakai celana kemudian 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 sama aja juga cuman kalian mau pakai ini itu minusnya itu enggak kelihatan tinggi kalau ini kelihatan tinggi dan enak dipakai ya sesuai lah yang ori dan tiruan nah ini cina ya ya gitu aja sih menurut gue semoga kalian menikmati videonya dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar apa perbedaannya apa yang jadi ini gue saat ini gue lagi bingung mau ngomong apa yang penting gue udah lihatin perbedaannya itu gini-gini jika kalian mau bertanya lebih detail silahkan bertanya di kolom komentar gue akan jawab satu persatu komentar kalian dengan senang hati dan jangan lupa saran kritik kalian bisa di komentar juga buat buat apa ya buat ya koreksi diri gue lah pinggir lain kalian tentang gue dimana silahkan aja komentar like dan subscribe mohon dukungannya semoga channel ini bisa membantu kalian dalam mencari sesuatu hal yang kalian perlukan dan mohon maaf videonya agak ugal-ugalan karena ini tidak pernah saya edit saya kurang bisa ngedit video dan videonya apa adanya oke terima kasih kawan-kawan yang sudah nonton jangan lupa like dan subscribe dan terima kasih salam jajah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih